Halo Pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Marokke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam program Kominfodius Room. Pemirsa kita ke informasi pertama, Bantri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, meninjau lokasi banjir bandang di Kelurahan Ruah, Kota Ternate, Maluku Utara. Muhajir mengatakan warga Kelurahan Ruah yang terkena dampak bencana akan direlokasi ke tempat lain. Bantri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, didampingi Kepala BNPB Suharyanto, meninjau lokasi banjir di Kelurahan Ruah, Kota Ternate, Maluku Utara. Dalam peninjauan tersebut, Muhajir fokus meninjau rumah-rumah warga yang rusak akibat banjir bandang pada 25 Agustus lalu. Muhajir menjelaskan dari hasil peninjauan ke lokasi bencana, disimpulkan bahwa keselamatan penduduk di Kelurahan Ruah patut menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan relokasi tersebut. Pasalnya, mereka mendapati sejak ratusan tahun lalu wilayah Kelurahan Ruah telah menjadi jalan air dan jalur turutnya sedimen material vulkanik Gunung Gamalaba. Oleh karena itu, Muhajir akan merelokasi warga untuk menghindari jatuhnya korban jiwa jika suatu saat bencana banjir terjadi lagi. Namun untuk lokasi tujuan relokasi, saat ini masih menunggu kajian dari Pemko Ternate. Salah satu usulan rekomendasi dari Kepala Kota, Pak APJ Bipenur, dan juga setelah kita kaji, kemungkinan harus ada relokasi. Jadi tempat ini memang mungkin dalam sejarah lama ini memang jadi jalan air dan juga jalan sedimen-sedimen habis erupsi Gunung Gamalaba itu juga ini jadi jalan utama. Sebetara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto menyerahkan dana siap pakai senilai 1,4 miliar rupiah kepada pemerintah Provinsi Baluku Utara dan Kota Ternate. Dana siap pakai BNPB tersebut untuk menunjang upaya penanganan darurat bencana banjir bandang di wilayah setempat, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga dan fasilitas publik. Bagi rumah warga yang rusak berat, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 60 juta rupiah, untuk rumah rusak sedang sebesar 30 juta rupiah, dan 15 juta rupiah untuk rumah rusak keringat. Itu ada skema, stimulan. Rumah rusak berat itu dibantu 60 juta, rusak sedang 30 juta, rusak ringan 15 juta. Kemudian para pengungsi yang menunggu rumahnya dibangun, khususnya rusak berat, dapat dana tunggu 500 ribu per kaka per bulan. Pemirsa, pemerintah melalui kantor komunikasi kepresidenan mengajak semua pihak untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Hasan menyampaikan pemilihan kepala daerah adalah langkah penting dalam perjalanan demokrasi. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk memastikan memilih pemimpin daerah terbaik. Kantor Komunikasi Kepresidenan mengajak seluruh masyarakat untuk memantau dan mendukung proses pilkada 2024 yang akan diselenggarakan pada 27 November mendatang. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasdi mengatakan, pemilihan kepala daerah adalah langkah penting dalam perjalanan demokrasi. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawal proses demokrasi ini. Hasan juga mengajak masyarakat memastikan yang terpilih nantinya adalah pemimpin daerah terbaik. Pesan dari kami bahwa kita semua sekarang kita zoom in, perhatian kita kita juga bisa zoom in ke wilayah-wilayah, ke daerah-daerah untuk melihat mana calon pemimpin yang paling tepat untuk memimpin sebuah wilayah. Ini penting untuk mewujudkan Indonesia maju tidak hanya di level pusat, tapi di level daerah juga kita butuh nanti pemimpin-pemimpin terbaik yang didukung oleh masyarakat. Presiden Joko Widodo mendorong DPR RI untuk segera menjelesaikan pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset. Pembahasan tersebut dinilai sangat penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Presiden Joko Widodo mendorong DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan dan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang menurutnya mendesak dilakukan. Dalam keterangan persnya, Presiden menyebut RUU perampasan aset sangat penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga diharapkan bisa segera diselesaikan oleh DPR RI. Saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang, respon yang cepat, ada hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga, yang mendesak. Misalnya seperti rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita. Selain itu, Presiden juga menegaskan pentingnya penyampaian aspirasi dan pendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Hat tersebut diungkapkan Presiden menanggapi situasi terbaru terkait demonstrasi yang menyarankan agar pendemo yang masih ditahan bisa segera dibebaskan. Negara kita, Indonesia ini adalah negara demokrasi. Penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat, ini adalah hal yang baik dalam demokrasi dan saya sangat menghargai itu, saya sangat menghormati itu. Dan saya titip, hanya saya titip, mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai, sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Dan ini kemarin-kemarin kan ada demo, untuk pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan. Informasi lainnya, Pupirsa, Presiden Jokowi Dodo bertolak ke daerah istimewa Yogyakarta dalam rangka kunjungan kerja di Yogyakarta. Presiden meresmikan gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak di rumah sakit Sarjito, Yogyakarta. Dalam kunjungan kerja pertama ke Yogyakarta hari ini, Presiden Jokowi Dodo meresmikan gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak di rumah sakit Sarjito daerah istimewa Yogyakarta. Presiden mengatakan pembangunan gedung kesehatan ibu dan anak rumah sakit Sarjito menghabiskan dana Rp267 miliar untuk 8 lantai. Sementara kelengkapan peralatan digital, modern, dan canggih membahangkan anggaran Rp240 miliar dan Rp50 miliar untuk persiapan sumber daya manusia. Gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak ini akan menjadi contoh manajemen rumah sakit yang dikelola secara digital. Kalau kita masuk juga tidak seperti rumah sakit, seperti masuk hotel bintang 5. Bapak-Ibu nggak percaya nanti silahkan masuk, melihat sendiri, saya kaget. Sehingga ada 12 nanti rumah sakit yang di seluruh tanah air yang segera kita resmikan dengan standar seperti rumah sakit yang tadi baru saya ceritakan. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Ari Setiadi meminta kepada penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar di Indonesia untuk mendana tangani fakta integritas pemberantasan judi online. Menkom Info juga mengecam akan memberi saksi pada PSE yang tidak patuh. Saya telah mengirimkan surat yang meminta 11.693 penyelenggara sistem elektronik PSE yang mencakup 18.230 sistem elektronik atau SE lingkup privat yang terdaftar dan beroperasi di Indonesia untuk menerang tangani fakta integritas. Pada intinya dokumen ini merupakan deklarasi komitmen PSE dan SE dalam upaya pemberantasan judi online. Apabila PSE lingkup privat tidak tunduk pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan maka akan diberikan sanksi administrasi sesuai dengan prosedur dalam regulasi terkait. Kementerian Komunikasi dan Informatika membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan 11 Asosiasi Perhimpunan Sistem Pembayaran Nasional. Dan yang kedua adalah deklarasi pemberantasan judi online bersama antara Menkom Info, Bank Indonesia, dan OJK, dan 11 Asosiasi dan Perhimpunan Sistem Pembayaran Nasional. Sebagai langkah yang lebih konkret, Kom Info, BI, OJK, serta 11 Asosiasi dan Perhimpunan tersebut akan membentuk Satuan Tugas atau Tim Bersama untuk mengorkestrasi upaya-upaya pemberantasan judi online secara lebih masif, tegas, dan tanpa pandang bulu. Di kesempatan yang sama, Pemirsa, Menteri Kom Info Budiari Setiadi menyatakan bahwa PPATK telah melaporkan tren penurunan akses masyarakat pada situs dan deposit judi online pada periode Juli 2024. Data-data PPATK menunjukkan bahwa terobosan-terobosan selama ini dilakukan oleh Kominfo bersama dengan Bank Indonesia dan OJK, serta PPATK, dengan Kementerian dan lembaga lain, maupun ekosistem telah membuahkan hasil nyata. Hasil nyata tersebut diantaranya ditunjukkan dengan data PPATK pada bulan Juli 2024, yakni penurunan akses masyarakat pada situs judi online sebesar 50 persen, dan penurunan jumlah deposit masyarakat pada situs judi online mencapai nilai Rp34,49 triliun. Pemirsa usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.